Jadi yang sekarang kita coba lihat ya, itu ini Eh, eh, sorry, ini sudah betul Salah, salah, sudah betul ini, kenapa tadi saya Jadi ini masalah Nah, jadi di bidang kita itu Sangat Sangat empiris sifatnya, empiris itu Gampangnya adalah Anda punya banyak data, terus Anda simpulkan Ya kan, ininya apa Kondisi umumnya apa Jadi mengeneralisir Jadi misalnya Dari 50 50 pengamatan Kemudian Anda Kutuskan, oh ternyata dari 50 ini Kalau di grouping ada 4 Nah Cara berpikir kita Dengan berlanggaskan kepada pengamatan yang banyak Itu namanya empiris Jadi kurang lebih seperti itu Nah, jadi yang disebut empirical cycle itu ya ini Jadi yang pertama adalah pengamatan awal Misalnya tadi ya Di bekas lahan TPA Pasir Himpun Itu telah berdiri rumah Komplek pemukiman yang sangat padat dan tersebar merata Nah, itu adalah preliminary observation Nah, kemudian Anda bertanya-tanya Banyak pertanyaannya Misalnya begini Seperti tadi ya Kira-kira Kalau suatu daerah itu tempat buang sampah Walaupun itu mungkin 10, 15, 19 tahun yang lalu Apakah efeknya masih terasa sampai sekarang? Nah, itu pertanyaan satu Yang kedua Melalui kapan ya ada rumah? Terus bisa juga Orang-orang ini apa? Tidak tahu dulu itu tempat pembuangan sampah Misalnya Itu tergantung bidangnya Kalau bidang Anda pelanuluki Mungkin pertanyaannya itu Kira-kira beli rumah di situ itu apa? Lalu korang Jakarta Jadi itu Nah, kemudian untuk bisa Menajarkan pertanyaannya Anda melakukan observasi Yang berikutnya Anda datang ke lapangan Terus Barulah malai melihat bahwa Eh, ternyata Ini 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 Cerita Apa, rekaan saya Anda datang ke lapangan Ternyata Rumah-rumah Yang terlihat di peta itu Sebagai komplek perumahan yang baru Rupanya rumahnya itu banyak Kosong Itu kenapa? Apakah Yang beli rumah itu terdipu Terus dia tidak menggunakan rumah itu Sadar kalau itu Tempat Rumah Misalnya Nah, itulah More observation Terus Misalnya begini Oh, ternyata rumah-rumah yang Ada di peta Kemarin saya lihat Itu Tidak mengambil air tangan Sama sekali Misalnya Air tangannya itu Diambilnya dari Sistem PDAM Atau Air Tanah Mandiri Yang sumbernya Ada di daerah yang lebih tinggi Misalnya Jadi kan mungkin tidak Terdampak Ya, kalau misalnya Ini daerah peta TPA Di sini berdiri rumah Terus morfologinya Misalnya agak naik 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 Mata air ini misalnya Di sini Ini di bagian atas Kemudian ada orang yang Menampung Kemudian Mendistribusikan ini Dengan harga tertentu Sampailah ke rumah ini Ya, kan Tidak terdampak Misalnya Nah, disitulah Namanya observation Kemudian Mulailah Anda Dan ini Ini muter terus Ya, khususnya ini muter terus Anda mulailah Misalnya Melakukan Generalisasi Membuat Pengamatan yang banyak Itu menjadi lebih umum Apa fenomenanya Di fenomenanya Misalnya bahwa Air tanah yang Bersirkulasi di atas Elevasi TPA Tidak terdampak Tidak Mengalami pencemaran Misalnya Sedangkan Air tanah yang bersirkulasi Pada elevasi lebih rendah Dibanding Posisi TPA Jaman dulu itu Mengandung Gampak dari TPA-nya Nah, itu Itu adalah Generalisasi Ya, kan Induksi atau deduksi Coba Anda googling Yang menarik Kesimpulan dari Detail keumum Itu induksi atau deduksi Ya, kan Dan kemudian Bisa juga Dibalik Jadi misalnya Anda Anda mendapat Mendapat Informasi bahwa Seluruh daerah itu Adalah daerah resapan Kenapa? Karena daerahnya tinggian Ya, kan Nah, kemudian Anda buktikan Anda ukur Permiabilitinya Laju infiltrasinya Ya, kan Misalnya Anda ukur 50 titik Pada lereng yang Berbeda-beda Maka Anda kemudian Memberik down lagi Kalau tadi Dari banyak sampel Anda bikin umum Daerah yang Sirkulasinya lebih tinggi Dari TPA Tidak tercemat Daerah yang sirkulasinya Lebih rendah Dari Eh, sampel-sampel Yang sirkulasinya Lebih rendah Dari TPA tercemat Ya, kan Nah, sekarang dibalik Dari Pandangan umum Bahwa semua daerah tinggi Adalah daerah resapan air Kemudian ada tes Ini infiltrasi tes Yang sederhana Untuk menambah Para parameter Kerumitan Anda bedakan Pengukuran itu Di daerah yang Flat Di daerah yang Landai miring Dan daerah yang Steal Berjar Anda ukur Jadilah Muncul pengukuran itu Ada 60 titik Atau 70 titik Dan di situ Anda break down Oh, ternyata Tidak semua Daerah tinggi Daerah resapan air Ya, kan Ada daerah tertentu Di sekitar Area Pasir Limbon itu Ditutup oleh Tampung pelabukan Yang lebih Lengket Misalnya Lebih permeable Infiltrasinya Sangat kecil Sementara di daerah lain Di bagian Lokasinya Lebih rendah Mungkin lebih besar Dan seterusnya Nah itu Jadi ada itu Sebenarnya Riset Anda itu Sedangkan muter-muter Di sini Apakah Anda itu Menarik Sesuatu yang Lebih umum Dari Data yang Berjajaran Atau Anda Merinci Sesuatu yang Umum Menjadi sesuatu yang Lebih letif Nah Hasil googling Barangkali sudah ada Kalau yang Dari Banyak sampel Ditarik menjadi umum Mengeneralisasi Itu induksi 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 Ya kan Dimenginduksi Dari banyak sampel Menjadi Fenomena umum Mendeduksi Dari fenomena umum Atau teori Teori yang dipahami Orang banyak Menjadi Beberapa kondisi Lebih betil Itu Mendeduksi Begini terus Seterusnya Ya Anda itu Hanya akan Mutor-mutor Di sini Kurang lebih Seperti itu Ya Ya Dibetirkan tadi Pada saat Anda Melihat Observasi awal Itu Anda punya ide Mungkin Anda Melihat pola Anda melihat relasi Anda melihat Kejadian yang tidak Anda harapkan Misalnya ini Ini yang Pasti kelihatan Oh Bukan ini kemarin TPA Ini kok sudah Terumah Kemudian Anda juga bisa Memulai dari Grafik Grafik Ini biasa Satu grafik Sederhana X dengan Y Anda lihat Begini ya polanya Kalau Ini saya ukur Di tempat yang berbeda Kira-kira Sama tidak Itu juga Sudah riset Anda membuktikan Bahwa plot Yang terjadi Di Thailand Itu sama Terjadi di Bandung dan Jakarta Itu juga Sudah riset Kenapa Itu menjadi riset Anda tidak Sekedar mengukur Tapi Anda Juga Menelak Komponen Apa yang Mempengaruhi Itu Kenapa plot Yang sama Hasilnya Sama Di lokasi Yang berbeda Apakah komponen Yang menyebabkan Sama persis Atau beda Yang jelas Respon Grafiknya Sama Jadi Better relasi Ini hubungan Antara Kalau ini Kalau Anda Berawal dari sini Biasanya Anda Sudah punya eBay Sebenarnya Anda memang Tukang lamu Lagi Tidak ada Orang yang kopinya Lihat Google Maps Jadi Anda Lagi lihat Google Maps Ini kok aneh Ini Kalau ada Yang Langganan Netgeo Itu ada Seminggu terakhir Ini dua episode Bagus Tentang Masyarakat Di Peru Suku Nazca Nazca N-A-Z T-N-A-S-C-A Orang-N-A-S-C-A Orang Peru Yang di alas itu Itu Gemar Menggambar Menggambarnya Itu di atas Permukaan tanah Makanya Namanya Geoclip Orang kita Sekarang Dibilangnya Geoclip Geoclip Itu apa Anda Lihat Ini Geoclip Anda Kalau Lihat gambarnya Pasti tahu Nah Nazca Oh Z-C-A Ini 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 Bolung Kolibri Ini Dilihat Dari ketiga Yang tertentu Ini Gambar-gambar Seperti ini Dan Ini Dibuat oleh Orang-orang Suku Nazca Itu Tidak Dengan Cat Tapi Dengan Membalik Batu Membalik Membalik Batu Jadi di Daerah sini Kalau Anda Datang ke situ Tidak kelihatan Gambar ini Kalau Anda Dekati Tidak kelihatan Kalau Anda Terbang Lihat dari Bukit Yang Berjauhan Baru Kelihatan Gambar-gambar Termasuk Garis-garis Seperti ini Banyak Makanya Namanya Nazca Lines Itu yang Bentuknya Garis Nazca Geoglyph Itu yang Bentuknya Gambar Itu sampai Ada gambar Ikan paus Bayangin Ini Di Peru Ini Bisa gambar Ikan paus Gimana Caranya Mereka Tahu Bentuknya Itu Ikan paus Tuh Lihat Ini gambar Tangan tulang Ikan Ini burung Kau lupi Itu terkenal Gambar Monyet Dan seterusnya Ini gambar Serigala Ini Monyet Yang lain Lagi Ini Ini Gak tahu Gambar Jadi Nah Ini Ini Ikan paus Lihat Mulut Nah Jadi Itu Mereka Menggambar Itu bukan Dengan Cer Tapi Dengan Membalik Batu Jadi Batu Yang Warnanya Hitam Tadinya Menghadap Ke atas Dibalik Dicari Yang Warnanya Terat Supaya Menghadap Ke atas Jadi Ini Kumpulan Batu Nah Ini Juga Tidak Tidak Bukan Apa ya Diawali Penemuan ini Bukan oleh Orang Arkeologi Tapi orang-orang Yang Memang Melihat peta Gitu ya Hobinya Dan pilot Awalnya itu Jadi bukan Bukan orang Arkeologi Sengaja datang Kesana Untuk mengelenti Kebudayaan Peru Jadi itu Nah yang begini Begini Saya tidak tahu Sudah berapa Profesor Dan kemudian Dikembangkan Ini menarik sekali Kalau Anda nonton Jadi ini Riset-riset yang berawal Dari Penelitian tentang Budaya Akhirnya berubah Menjadi penelitian Ekologi Ya kan Pada saat apa Pada saat Orang Yang Yang meneliti Di sini Bingung Kalau Zaman dulu Pada saat Membuat Lukisan ini Sepanas ini Gimana Orang-orang ini Betah Bisa membalikin Batu Itu Kalaupun Alasannya Untuk Ibadah Misalnya Membanyakan Gini Untuk Peribadahan Zaman dulu Ritual Orang Orang Mesir Masih ada Sunganil Dia kepanasan Dicambut Dan lain-lain Itu masih ada Sunganil Dekat situ Ini Gak ada Sama-sama Sunganil Kering Terontang Gimana Orang itu Bisa betah Ya kan Ternyata apa Ada orang yang Mengembangkan ini Ke arah Ekologi Jadi dia Meneliti Jenis tanah Disitu Rupanya Ada jenis tanah Lanau Yang Jenis tanah Lanau Itu Ini pak Namanya Sudah sering Ini kalau orang Orang ilmu tanah Pasti tahu Jadi itu Tanah Yang Hanya Hanya Bisa Ada Kalau dulunya Tempat itu Pernah lembab Dan ini Tidak hanya Di satu tempat Di banyak tempat Ditemukan Pendapan ini Setelah digali Hanya Kurang dari Satu meter Jadi Lukisan ini Dibikin Interpretasi orang Sepuluh ribu tahun Lalu Pada saat Darah ini Masih hijau Gitu Nah Itu loh Menariknya Jadi ilmu Menariknya Jadi bahkan Anda awalnya Tidak melihat Ini sebagai Objek geologi Atau objek Apa namanya Ilmu hidrogeologi Itu menjadi Ilmu hidrogeologi Contoh lagi Yang Peru Yang Bukan Peru Indian Macu Picu Ya kan Saya pernah cerita Bagaimana caranya Orang Dengan sengaja Bisa memahat batu Di daerah itu Ini Peru Tapi bagian yang lain Bagaimana orang Dengan Sengaja Memahat Batu Daerah situ Untuk ditinggali Dan memang Ada bekas-bekas Peninggalan Bahwa daerah ini Ditinggali Bukan hanya Untuk sembahyang Kalau tidak ada air Sekarang Memang tidak ada air Di situ Tapi ternyata Iklim zaman 10.000 tahun lalu Ini Hujan nebat Setiap saat Karena Di daerah ini Ditemukan Kanal-kanal air Saluran selokan air Itu ada Yang sampai 14 km Mutar-mutar Kebayang Anda ahli Sipil Zaman dulunya Itu Bisa mengalirkan air Dengan gradien Yang tidak Besar Dari tempat Yang 14 km Terjauh Jadi ini Itu Nyusur bukit-bukit Nyusur di sini Jadi itu Batu Dipahat Bukan pipa Supaya Begini bentuknya Batu itu Jadi Ada batu Begini Dipahat Sisinya Supaya ini Jadi Contoh Banyak sekali Contoh Hal-hal Yang Kadang-kadang Kita itu Terlalu Terlalu Sempit Ini bukan Orang biologi Bukan Orangan biologi Bukan Orangan biologi Ternyata Ada Ya Jadi Disitu Menariknya Nah Kemudian Yang ini sudah pasti Common sense Teori yang tadi saya bilang Semua daerah tinggi Ada resapan air Dah berawal dari situ saja Anda pilih daerah tinggi Mana Yang menurut Anda Bukan Resapan air Kemudian Anda Buktikan Selesai Nah Kemudian yang penting Backend form Jadi Maju mundur Maju mundur Maju mundur Gitu Jadi Proses Iteratifnya itu harus ada Ya kayak Ya kalau Dalam hal ini Saya contohin Anda itu jangan Karena Anda sudah punya data Maka Anda jangan Menunggu sampai Titik terakhir Pada saat Anda memutuskan untuk Menganalisis Jangan Analisisnya mulai sekarang Jadi Saya selalu Saya gak bawa Di mobil Ada Banyak lagi Saya itu selalu Memposisikan Reset itu Seperti puzzle Anda itu harus Tetap Bisa menanalisis Walaupun Anda itu Baru punya satu ini Gitu Nah Analisis satu Nanti begitu Anda Dapat yang ini Gak masalah Rubah kesimpulan Oh ternyata bukan itu Nanti Nanti Nambah lagi Gak hanya satu Sekaligus Dua Yang berbeda Baik periman Atau Perusahaan Ternyata begini Datang lagi Yang lain Ini Ternyata apa Gambar Gambar Itu mobil Pada saat Anda Dapat Peace yang pertama Nah Ini Anda masih gak tahu apa-apa Karena dapatnya hanya satu Ini Jadi Anda mungkin Menganggap Eh Menganggap Menduga Dulu Itu Seperti Anak-anak hanya dapat Yang begini Anda berpikir Oh ini Itu Gambar Misalnya gambar Lokomotif Yang ada Yang dapat yang ini Nah Nah Ini adalah Impotensis Ini adalah Posisinya Clear Saya nampak Kemudian Ada Analisis Analisis Bersinilah Gata dan Analisis Gata Dan Analisis Analisis Nah Kemudian Kesimpul Ini Oke Lipas Dia keluar Jadi Saya bilang Contoh Arifin Jadi Arifin Sudah mulai Dan Tak Saya bilang Arifin Anda itu pada saat Menganalisis Jangan menunggu Saat terakhir Lakukan Sekarang Walaupun Kalau Sumpah Majelis Anda itu Puzzle Itu baru Satu Keping Satu Keping Analisis Dan Akibatnya Apa yang Tadinya Anda Kirar Itu Terleta Maka Itu Mobil Ternyata Setelah Puzzle Keping Menyaman Kak Jadi Itu Tidak Masalah Dan Kalau Saya Yang Seperti Itu Pendek Ditulis Analisis Kirim Kemana Nanti Tambah Lagi Data Curah Analisis Tulis Kirim Kemana Lakukan Itu Lakukan Jadi Jangan Anda Menunggu Di saat Terakhir Jadi Prinsipnya Ini Kalau Saya Publish Early Publish Often Jadi Publish Di awal Publish Sering Kali Sesering Mungkin Publish Awal Mungkin Publish Bisa Sering Oke Ya Sama saja Kenapa 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 Maksudnya Kalau kita nanti Di persyaratan Ada Publikasi Biar Diatur Kalau kita Di awal Nah Itu kan Bisa Diatur Jadi Publikasi Tidak 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 Publikasi Yang menyebabkan Anda bisa Lulus Itu adalah Publikasi Sifatnya Lengkap Originalisat Tidak 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 Anda Sitir Kerjaan Kerjaan Yang Sebelumnya Bisa Makalah Ini Merupakan Makalah Yang Menjadi Penutup Dari Serial Ceritanya Seperti Komik Serial Publikasi Yang Saya Tulis Sebelumnya Makalah Ini Menjadi Penutup Yang Merupakan Kesimpulan Akhir Dalam Batas Batas Data Yang Hasil Saya Tumpulkan Nah Ini Anda Ceritain Ini Bisa Jadi Ini Menjadi Bahwa Kesimpulannya Ternyata Ini Bukan Itu Menjadi Makalah Yang Terakhir Bisa Tinggal Anda Sitir Aja Jadi Makalah Itu Tidak Perlu Terjadi Tipis Dipecah Jadi Anda Bilang Begini Pada Saat Keping Masih Satu Sitiran Gitu Ya Saya Men Interpretasikan Bahwa Puzzle Ini Itu Adalah Puzzle Dari Suatu Bentuk Geometris Misalnya Ujur Sangka Ketika Puzzlenya Data Yang Saya Temukan Berubah Bertambah Ketika Keping Muncul Suatu Kesimpulan Sementara Waktu Itu Disitir Ya Bahwa Geometrinya Itu Bentuknya Adalah Persini Panjang Ya Kan Nah Kemudian Setelah Lengkap 6 Set Data Ternyata Baru Jelas Bahwa Ditinjau Dari Berbagai Hal Kesimpulannya Adalah Mobil Nah Itulah Yang Bilang Mobil Itu Paper Terakhir Ya Apa Bukannya Riset By Publication Itu Begitu Menurut saya Jauh-jauh Ya Istri saya Kan Begitu Tesis By Publication Ya Jadi Publikasi Dia Itu Menggambarkan Literature Review Pada Saat Si Bingung Mengenai Apa Menggambarkan Pada Saat Data Baru Satu Komponen Data Komponen Kedua Data Komponen Kediga Ya Kan Kemudian Ini Penutup Nah Yang Original Yang Bagian Yang Dia Tulis Menjadi Sebuah Rangkuman Itulah Sebenarnya Ya Disertasinya Eh Disertasi Kalau Dibuka Cover Terus Ada Ringkasan Terus Ada Capter Nah Capter Itu Adalah Publikasinya Sesuai Capter Itu Jadi Misalnya Capter Itu Yang Pertama Literature Review Capter Kedua Analisis A Capter Ketiga Analisis B Dan Seterusnya Nah Paper Paper Terkait Analisis A Masuk Kesitu Paper Terkait Analisis B Masuk Ke Bab Itu Penutup Baru Anda Kalimat Yang Baru Lagi Bukan Yang Ini Gitu Bisa Di Indonesia Saja Tidak Mau Nomor Lain Tapi Saya Melakukan Dulu Saya Melakukan Sampai Saya Kan Hampir Boleh Dibilang Saya Hampir Tidak Bukan Hampir Tidak Lulus Tapi Pada Saat Saya Men Submit Dissertase Saya Pab Satu Sekian Pasca Tahun 2009 Itu Dipertanyakan Ini Kali Waktunya Sudah Terbit Disitu Ya Saya Jawab Ini Semua Pekerjaan Saya Selesai Jadi Saya Jawab Kalau Memang Institusi Itu Ingin Tepat Waktu Ya Begini Caranya Tepat Waktu Dalam Arti Komplik Dengan Publikasinya Ya Begini Caranya Enggak Mungkin Semester Keenam Anda Baru Nulis Publikasi Dalam Kerangka S3 Nanti Publikasi Saya Yang Terbit Itu Yang Kabarnya Di zona Bagus Kalau Sekarang Baru Ada Seperti Itu Terbit Seminggu Setelah Saya Sidang Tertutup Letter of Acceptance Terbit Seminggu Setelah Saya Sidang Tertutup Itu Karena Saya Submit Pada Saat Saya Tahun Kedua S3 Kebayang Saya Masuk 2005 Saya Submit 2006 Akhir 2007 2008 2009 Saya Lulus Nah Selain Daripada Itu Saya Juga Sering Presentasi PowerPoint Nah Disitu Yang Saya Sering Bila Kalau Anda Mempersenasi Di Forum Forum Konferens Seminar Lebih Baik Anda Anda Boleh Membuat Narasi Tapi Sebenarnya Itu Sumpahnya Harus Lebih Ringan Jadi PowerPoint Sera Gitu Aja Jadi Full text Bisa Anda Save Untuk Kebutuhan Misalnya Text Text Full Paper Itu Bisa Anda Save Itu Bisa Anda Lakukan Jadi Anda Sering Presentasi Tidak Ada Masalah Buat Cuma Slide Apa Masalah Bisa Dipahami Jadi Publikasi Itu Hanya Diangep Double Kalau Bentuknya Sama Dengan Status Yang Sama Nah Itu Baru Double Misalnya Statusnya Makalah Lengkap Anda Kirim Ke Journal A Anda Kirim Juga Ke Journal B Ya Itu Double Pasti Tapi Kalau Anda Presentasi Slide PowerPoint Ke Seminara Terus Narasinya Lengkap Anda Kirim Ke Journal B Ya Ada Masalah Informat Beda Dan Status Beda Yang Satu Presentasi Yang Satu Makalah Bahwa Untuk Menuju Ke Makalah Dan Tesis Anda Perlu Iterasi Tadi Untuk Iterasi Perlu Diskusi Dan Untuk Diskusi Perlu Ikut Seminar Ya Itu Selesaikan Dengan Slide Dan Tapi Itu Bisa Tetap Anda Klaim Sebagai Publikasi Sebagai Presentasi Publikasi Sebagai Poster Publikasi Sebagai Abstrak Gitu Jadi Di Dalam Riwayat Anda Nanti Di Tesis Anda Tulis Publikasi Yang Lahir Dalam Lingkup Satu Satu Dua Tiga 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 Bisa Tiga 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 Gitu, anda boleh menolak. Kayak PIN PAI besok ini, saya nggak akan mirip full paper. Saya kirim abstract, saya upload, powerpoint-nya selesai. Nanti full paper-nya saya tulis. Kemudian abstraknya itu apakah boleh sama atau beda? Gini ya, kalau itu saya jawab ekstrimnya. Kalaupun sama, tidak ada masalah. Karena itu, abstract itu pada kesempatan kedua adalah sebagai cover dari makalah langkah. Pada kesempatan pertama adalah cover dari powerpoint. Ya kan? Tapi, saya yakinkan anda, anda tulis abstract hari ini. Nanti sore anda baca lagi. Kalau pikiran anda benar, mungkin akan anda edit. Gitu, ya kan? Pasti, pasti anda gatel. Pasti. Mungkin tidak pagi sore, enggak ya. Mungkin seminggu berikutnya anda lihat lagi. Jadi, kreativitas juga harus anda jaga. Walaupun dalam kondisi ekstrim, sama. Ya tidak ada masalah. Tapi, tetap anda harus. Kan iteratif tadi. Hasil dari presentasi anda di satu seminar, Mungkin membawa ide baru yang anda terjemahkan di dalam Abstract versi yang berikutnya. Ya, jadi. Ini prinsip ini menurut saya masih valid sampai hari ini. Dan bukan hanya saya yang ngomong. Orang dari luar negeri pun juga sama. Gitu. Gitu. Saya kasih. Ini ya. Saya kasih contoh. Saya punya temen di. Nih. Shit. I learned during my PhD. Jadi. Judul postingnya. Jadi. Orang ini bidang paleontologi. Bidang paleontologi buaya. Ya. Orang geologi tapi S2, S3-nya paleontologi buaya. Ini. Namanya John Tennant. Jadi pas lulus dia nulis ini. Panjang, Pak. Dia lulus. Pelajaran-pelajaran yang dia ambil pada saat dia S3. Ya kan. Coba anda lihat. Nah yang gini-gini ini juga. Kepikiran anda nulis. Saya yakin enggak. Gitu kan. Don't compare yourself to other people. Especially researchers. Jadi. Membandingkan pada level tertentu. Boleh. Tapi jangan. Keberhasilannya saja yang anda bandingkan. Kegagalannya juga anda harus bandingkan. Be content with your success. Jadi. Anda sukses sedikit. Presentasi. Lelos. Layakkan. Layakkan. Gitu kan. Jadi jangan terbebani. Wah ini kan baru. Semua internasional. Enggak. Layakkan. Alhamdulillah diterima. Layakkan. Posting. Dimana-mana. Buat saya itu perayaan. Ya. Oleh karena itu saya selalu bilang. Pada saat posting. Jangan hanya nulis. Terbit di jurnal mana. Enggak. Isinya ceritain. Panjang sedikit. Ya. Dengan gaya yang ini. Perayaan. Gitu. Social media is a double-edged sword. Ya kan. Jadi. Ya bisa anda pakai. Untuk. Sebagai keuntungan anda. Bisa juga merugikan. Ya kan. Tapi. Kalau saya pakai. Challenge every thing. Especially that makes you normal. Is the status quo. Ya ini tergantung anda. Anda orangnya senang. Anda pembosa anda. Contoh misalnya. Tadi. Biasanya kan. Tesis. Ini anda lihat. Bab satu sama bab sekian kan. Anda ngacung ke Pak Rusmawan. Pak Rus. Kalau saya tesisnya by publication. Boleh gak kan gitu. Gitu. Mungkin boleh. Ya kan. Nah. Kalau ini urusan. Yang belum dikat. Nomor lima. Take every opportunity to travel. Nah ini. Travel itu dalam arti. Bukan. Hanya traveling liburan. Enggak ya. Traveling liburan. Oke. Tapi. Ketemu orang. Walaupun itu. Hanya jalan kaki. Dari depan. Ke gerbang. Dari gerbang belakang. Ke gerbang depan. Gitu. Itu. Itu menurut saya. Melemaskan pikiran. Dan. Ya. Apa ya. Dan melatih. Gimana Anda bisa menjelaskan. Hal baru. Saya. Saya beberapa kali. Sempat iseng. Saya. Senang. Motrat sekali. Juga. Enggak. Gitu ya. Tapi saya itu sering lewat kesitu tuh. Kalau Anda jalan. Ke arah gerbang depan. Kan lewat lorong LFM itu. Yang dekat bank. Nah. Itu kan kalau. Ada gedung. Anda tahu. Balaupun orang. Bukan orang ITB. Satunya kan ada ruang LFM ya. Terus ada. Lorong. Yang ke arah taman. Di sebelah sana. Nah. Itu sering sekali. Ada anak melamun di. Meja yang. Persis di ujung lorong itu. Mahasiswa. Ya kan. Tapi itu siluetnya selalu bagus. Saya selalu motret. Kalau lewat situ. Ada yang ini. Saya selalu motret. Klik. Terus saya datangin orang itu. Ini. Saya dosen geologi. Ini kartu nama saya. Saya motret Anda ini. Kalau Anda mau. Saya kirim. Tolong WhatsApp saya. Ini nomor saya. Saya kirim. Gitu. Gitu. Nah. Itu kan. Memang kadangnya gak ada tujuannya. Tapi. Itu bisa melatih Anda bicara. Gitu. Random people. Gitu. Random people. Jadi. Kalau saya lihat. Eh. Ada yang melamun. Baca atau apa. Saya perlu klik. Itu siluetnya masih bagus. Oke. Nah. Take every opportunity to learn. Ya. Nomor tujuh. Itu penting. Jadi. 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 Pada saat Anda bingung. Ya. Bikin aja. Misalnya di grup telegram yang saya bikin. Teman-teman. Saya mau sharing sesuatu. Gitu. Selesai. Gitu ya. Ini riset saya. Ada pertanyaan. Mungkin tidak ada. Kan gitu ya. Use your spare time to learn secondary skill. Apa. Misalnya coding. Atau apa. Ini. Nomor sembilan. Coding. Matlab. Nah. Nomor sepuluh itu penting. Termasuk. Mungkin. Perasan di sini. Ya kan. Jadi ya. Jangan terlalu dipikirin. Ya. Nah. Nomor sebelas ini penting. Nah. Ini kadang-kadang kita lupa. Jadi misalnya. Mungkin satu angkatan ini. Yang mau sidang duluan. Arifin. Tawarin lah. So. Kamu presentasi. Saya. Saya. Lihat. Kurangnya apa. Nah. Itu bentuk. Ya kan. Tawarin. Pada kesempatan pertama. Suatu saat. Itu akan balik ke Anda juga. Oke. Nomor dua belas. Jangan terlalu stres. Itu sudah pasti. Nah. Ini nomor tiga belasak. Publish the shape of your pages. As possible. Gitu. Jadi. Semaksimum mungkin. Apapun itu publikasikan. Bahkan. Daftar pustaka Anda. Itu bisa Anda. Bikin dalam satu file. Begitu. Ini daftar pustaka saya. DOI nya ini. Silahkan. Bidang ini mungkin perlu. Gitu. Gitu. Maksud saya. Jadi. Yang murah hati. Ini. Jadi. Ini. Hilang. Ya. Nomor empat belas. Itu sama dengan beberapa nomor yang diatas. Empati penting. Langsung. Ya. Jadi. Itu. itu Pak. Mulailah sering nulis. Begitu. Hal-hal yang kayak begini. Gitu. Dan seterusnya. Nah. Suatu saat nanti Anda akan sampai ke posisi yang itu. Hipotesis itu. Ya kan. Menguji hipotesis. Sebentar. Sebentar. Ya. Jadi. Itu. Kadang-kadang juga kita perlu do observation. Perlu. Ya. Contoh. Misalnya. Arifin. Sudah terlalu. Banyak data di satu tempat. Masih ada waktu. Misalnya. Kalau. Saya gerak sedikit ke hulu. Bagaimana. Gitu. Itu. Atau sedikit kehilir. Bagaimana. Ya. Kemudian. Ehm. Nah. Ini. Apa namanya. Ya. Ini harus Anda siapkan. Sebelum. Sebelum. Reset dimulai. Ini. Sipong. Pengukurannya apa. Yang sebelumnya. Apa. Dan seterusnya. Bahkan. Sekarang ini ada. Namanya. Open lab. Notebook. Ini. Contohnya. Protokol. Dot. I. Kita mungkin tidak. 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 Menggunakan lab. Persis. Seperti orang kimia. Menggunakan lab. Begitu. Ya. Ini gratis. Ini sifatnya. Menyimpan prosedur Anda. Ya. Ini gratis. Jadi Anda. Bisa membuat protokol baru. Protokol baru. Jadi misalnya. Create new. Protokol. Protokol dalam arti. Anda. Ini. Abstract. Ya kan. Kemudian. Panduannya. Pengambilan sampel air. Guidelines. Materialnya. Apa. Potol sampel. Perbahan kaca. Misalnya gitu. Ya. Gitu Pak. Ini bisa add new dan seterusnya. Ini. Bahkan. Bisa di publish. Klik ya. Di platform ini ada DOI nya. Gitu. Dan bisa di google orang lain. Ya kan. Misalnya. Prosedur sampling. Prosedur pengambilan sampel. Untuk analisis. Isotope. Deterium. Misalnya. Gitu. Gitu. Steps. Ini langkah-langkahnya. Ya kan. Satu. Dua. Tiga. Ini Anda bisa belajar. Dan ini. Tidak hanya satu. Banyak. Tuh. Openlabnotebook.org. Ini. Ini. A growing team of grammar centers. Sharing their lab. Notebook online. Ya kan. Tuh. Ini. Tapi kalau yang ini. Software-nya open source. Tapi harus di install ke server. Kalau ini harus di install. 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 Masuk tidak? Coba. Kalau belum. Oke. Kalau ini harus di install. Kalau yang ini. Online. Dan Anda bisa login. Pake email biasa. Atau. Orkid. Bisa. Yang kayak gini. Ini kan sharing. Iya kan. Dan. Dan. Itu. Misalnya. Foto. Apa. Kan. Itu. Memperkaya. Hasil. Anda. Sampling. Sampling. Begini caranya. Foto. Video. Masukin sini. GDOI. Ada. Itu cara orang luar negeri. Begini. Jadi enggak. Kan saya tuh suka bingung. Gitu kok dibagikan. Ya salah. Situ yang aneh. Kenapa enggak dibagikan kan begitu. Ya. Apalagi Anda yang. Sifatnya. Lebih ke eksperimen. Yang kimia. Misalnya dilepak. Irwan. Itu. Prosedurnya bisa dicatat. Supaya orang bisa mengulang. Gitu. Oke. Dan seterusnya. Nah. Satu. Yang terakhir dari saya mungkin ini. Comparing new data to prediction. Ya. Jadi. Misalnya Anda. Sudah mengumpulkan. Beberapa parameter. Kemudian. Anda bikin model. Nah. Kemudian. Masih ada cukup waktu nih. Anda ambil data baru. Klak. Kalau. Tidak banyak datanya. Yang baru itu. Terus Anda masukin ke model. Klak. Wah. Hasilnya bagus. Sesuai prediksi. Ya. Yang gitu itu enggak ada di TAT Pak. Di geologi enggak ada. Yang gitu-gitu. Di TIG. Bang. Tidak. Prosedurin begitu. Memalibrasi model. Bisa juga. Dimasukkan data baru. Dua biji. Klak. Dah. Kok beda. Itu juga bagus. Artinya apa? Limitasinya jadi ada. Model Anda itu. Ternyata model ini. Hanya berlaku. Kalau kualitas airnya. Yang diambil. Hanya di bagian hilir. Bagian hulu. Enggak bisa. Itu juga hasil. Yang begini juga. Nah untuk bisa begini perlu waktu. Ya. Contoh. Yang kayak begini nih. Yang paling kelihatan di kepala saya itu. Ternah nanti renal. Mau bikin model apa. Dengan recusi. Oke. Udah ya. Modelnya konsisten. Selalu begini. Ambil data yang baru. Masukin. Takau beda. Gitu. Gitu. Nah. S2. Semakin ke S3. Itunya harus gemuk. Itu aja. Pola pikirnya sederhana. Ingin mengetahui perilaku kontaminasi di bagian hilir. Di bagian hilir. Citarung. Misalnya. Itu aja. Tapi. Analisisnya lebih gemuk. Macem-macem caranya. Itu. Ya kan. Kan seterusnya. Gitu kurang lebih. Jepang gitu. Jepang gitu.